Nah untuk itu sendiri kan ini hanya prediksi kita sebagai caster Tentu saja masing-masing dari timnya bakal menggunakan strategi yang lebih kompleks lagi Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita menuju ke Land of Dawn ya Di match kita yang keempat antara Ararki Hoshi vs Onyx Prodigy let's go Monggo diramaikan kalau komentar kalian di Youtube ataupun dimanapun kalian berada sekarang Untuk mendukung Ararki ataupun Onyx silahkan banget Karena mereka sudah berada di posenya masing-masing Finn sama dengan ada Reese di depan sana Udah ada perfect match yang terkonek karena Clay Untuk di kacangin aja karena Clay masih ada yang nge-backup Di sisi lain di bagian atas X-Planer kita R7 dan juga ada Vendry Masih melakukan aduh mekaniknya menunggu sampai nanti akan ada yang datang Wave Minion terlebih dahulu Betul sekali jadi untuk sementara waktu mumpung ini masih early game juga Nampaknya dari kedua belah tim mencoba untuk waktu lebih bermain hati-hati lagi Tiga orang sudah berkumpul di arah mid lane dan nampaknya ini dari seorang Finn tentu saja dengan grognya Dia bakal terus-terusan mencoba untuk merusuh Karena jungle milik teman-teman dari Onyx Prodigy oleh mengapa Kayaknya ini Moon-nya bakal di babysit dulu nih di early early Harusnya sih ya Iya Memang patternnya bakal seperti itu Moon bakal coba untuk di backup oleh adanya Atlas sama di sisi lain Kita ngeliat bagaimana pergerakan dari RR Kishoshi Mereka cukup bermain dengan agresif Bakal mencoba untuk menyorong karena monster jungle Tadi kalau kita lihat Sedangkan Gak butuh waktu lama lagi Sebentar lagi bahkan Untuk turtle yang pertama Skylar di bagian bawah mencoba untuk biharan sabis-habisan Skylar galiri menjadi korban first blood dari Moon Dan ini dia first blood presented by BCA Sisi lain Finn mencoba untuk melamatkan diri Masih ada Moon masih ada risiko yang saling bahu-membahu Tapi Finn berhasil lolos ke arah belakang Yes masih bisa menyelamatkan diri sejauh ini satu orang Sudah berhasil dimakan oleh Onyx Prodigy Sudah cukup bekal kali ini untuk snowballingnya Tapi kita tahu by Lita Kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita juga Terjadi perperangan juga di arah top lane Mau tidak mau Clay harus mempop Setup dari flickernya Jadi serap 20 detik lagi Tidak akan ada flicker dari seorang Clay Ya dan kali ini dimanfaatkan dengan baik oleh Onyx Prodigy Untuk men-setup ke arah tertawa yang pertama ini Dimana Finn sudah berada di garis depan dengan grognya Dan ada BK2 dituarkan R7 Berhasil menubahkan karena V4 Terutama di amatkan oleh Albert Tapi di sisi lain R7 Masih cuma untuk melamatkan diri Karena ada reward peribusan dari Clay Yang membuat Onyx Prodigy bahkan kesulitan Untuk mengamankan satu poin ku berikutnya Tapi Vimornov head to head Dengan adanya sisi Albert disana dan lihat Fenrir Ternyata yang harus hilang di tangan Albert dengan satip Knockout strike yang sempat dikeluarkan Nyawa ditukarkan nyawa kali ini Itulah yang terjadi antara Rarki Hoshi dan juga Unyx Prodigy di menit kita yang ketiga Sama-sama mempunyai dua poin dari segi pick offnya Tapi menuju ke arah bottom lane Kita bisa melihat ini bakal ada head to head juga Presented by Kodashop dari seorang grog dan juga atlas Finn melawan Riz kali ini Nah ini Riznya udah mengingatkan Abis dipukulin Ternyata kan sama pak hitonya Albert Cuman ini sisi lain sepertinya Vimornov bakal cukup kesulitan juga Karena ditutup jalannya oleh Finn Dan bener-bener permainan rusuh dari Rarki Hoshi ini Harus diimbangi dengan baik Karena tadi udah sempat kita bahas Yura dengan Faramisnya Riz dengan atlas Harusnya teamfight mereka yang punya inisiatif duluan Dan dari Rarki Hoshi sendiri mereka ternyata termotivasi Untuk bisa mengamankan beberapa source objektif Kemudian kalau bisa kita lihat tadi turtle yang pertama berhasil diapatkan Tambah dengan goldnya yang udah mulai diamankan Bisa dibilang hampir menuju ke arah seribu Betul sekali Dan kali ini di arah bottom lane juga Masih mencoba untuk dijaga aja moonnya oleh seorang Riz Gak mau tadi dikasih lepas Dan ini bakal menjadi pressure tersendiri Untuk seorang Skylar Bagaimana untuk masih bisa farming Dan terus memanage wave minionnya Tapi berpindah ke arah mid lane Kali ini kita melihat Adanya setup di arah mid lane Begitu pula di arah top lane Yang dua hero front laner yang sama-sama keras nih Kayak pertarungan tanpa henti Kalau di atas Infinity war ya Betul Emang bakal lama banget Untuk kedua XP laner kita Yang diharapkan mereka bisa join the fight Setelah keadaannya Defense besar-besaran Tapi kali ini kita bakal melihat Turtle camp Excited by Lita Sudah mulai hadir Yang kedua kalinya Tapi teman-teman lainnya Onyik Prodigy Risk di garis depan sana Lihat bagaimana pergerakan dari Albert Memberikan cicilan-cicilan terhadap dirinya Perfect match dikeluarkan Belum ada fataling yang bakal dipop up Karena Melihat Dari RR Kyoshi Tebel-tebel semua Finn, Albert Bakal sulit untuk ketika Gak ada backup damage yang dilakukan oleh Onyik Prodigy Dan kali ini Onyik Prodigy Yang ngambil inisiatif Untuk ngamani turtle yang kedua Ya Coba untuk mengamankan turtle yang kedua Tapi kali ini bakal ada terjadi kontes Bisa terlihat di depan sana Finn bakal mencoba untuk mengganggu Rewa Penipulasi juga langsung aja di castle Kali ini ada adanya pata link Risk harus hilang nyawanya di depan sana Masih mencoba untuk mendapatkan lebih Kali ini Justru harus mundur dari seorang Karina Dengan nyawanya yang cukup sekarat Masih cukup kuat R7 di depan sana Begitu pula dengan adanya fan rear Mundur perlahan Disengage Setelah kehilangan Risk Ony Prodigy Tilak mau melanjutkan pertempuran Dan nampaknya disini Albert Bakal enak banget ngambil purple Tanpa adanya kontes dari teman-teman Onyx Kacau Ini dari arah-ara Kiyoshi Mereka berhasil nyolong Ke area penting Objektif purple buff Ini kita tau ya Dari Fear Mourneuf Butuh banget purple buff Sebagai asasin Membutuhkan mana Membutuhkan juga untuk cooldownnya Tapi Di sisi lain juga kita bisa mengingat Bahwa arah Kiyoshi Gak cuma dapetin karena itu aja Mereka berhasil dapetin kartelnya lagi Mereka juga berhasil untuk Ngekurung area Pertahanan Onyx Prodigy Dan bahkan memaksa untuk Film Mourneufil Melakukan rotasi sampai ke bagian atas Sedangkan Di bagian tengah Coba untuk diharas juga oleh Onyx Prodigy Mereka gak mau sampai kehilangan Gold-gold yang penting Karena mereka udah ketinggalan Sampai hampir 2000 kali ini Yes 2000 gold Yang sudah terlihat perbedaannya Tapi kali ini lihat bagaimana Riz di sepas sana Berusaha untuk melarikan diri lagi Terkena damage yang cukup sakit Mau gak mau harus mundur Gak bisa lagi menjadi samsak Tapi Membuka outer tarat di arah bottom line Yang nampaknya bakal langsung aja di amankan Tapi ternyata Di sisi lain Yura Nampaknya harus terculik Bersama dengan adanya Satu tarat outer yang rontok Di sisi bawah Ini ya permainan Pak Kito itu ya Albert Pasti akan melakukan flanking-flanking Memberikan gerakan-gerakan tidak terduga Yang akhirnya membuat kejutan Terhadap Onyx Prodigy itu sendiri Dan kali ini Jalannya udah ditutup oleh Finn Gak boleh untuk Riz Gak boleh untuk Riz Lempeng ya Jalannya harus memutar balik Dan kali ini Kita bakal menyiap Setup dari kedua tim ini Masih cukup slow tempo Masih pelan-pelan Apalagi turtle yang ketiga Bersentet Pahilita sudah hadir lagi Yap Turtle yang ketiga Yang bakal mencoba Untuk direbut kembali Kali ini Dari kedua belas tim Tapi Hati-hati Riz Fatal Link Tapi ternyata Sebelum Fatal Link Sudah dia harus dihilang Keterlebih dahulu Begitu juga dengan Yura Cukup sekarat Harus hilang Masih altarnya Tapi reward population juga Satu lagi di pop-up Black Dragon Form Mencoba untuk mengacak-acak Mini terbelakangnya Menghicar ke arah seorang pun Tapi turtle yang berhasil Diamankan oleh teman-teman Dari RRQ Hoshi Begitu pula Dengan Satu Frederin Yang harus hilang Yura Kali ini Menjadi incaran bagi R7 Tapi Yura Masih terlalu cukup tebal Masih bisa untuk Kelamat ke arah belakang Wah, wah, wah Itu rapi banget Setupnya lakukan oleh RRQ Hoshi Dan kita bakal ngeliat replay Presented by Grab Yang terjadi disini Bener-bener Finn On point banget Untuk bisa Membantu Tidak adanya Fatal Link Karena ini bener-bener fatal Kalau misalnya Fatal Linknya Honek Sedangkan dari Cloud Altar yang dibuka Bisa dibilang Agak sedikit Memberikan waktu tambahan Dan bahkan bisa Nge-cancel juga Ke arah Temen-temen dari Raky Hoshi Terlalu dari Clay Yang membuka reward manipulation Tapi Pergerakan yang tidak terduga lagi Dan lagi dari Albert Yang membuat Perangat terporak-porak Dari reward manipulation Dibuka dengan ada yang satu Wild card Dan diselesaikan Dengan sangat baik Terlalu di tangan Terlalu di tangan Lucky for triple kill Dari kali ini Mau kemana kamu Viborno Berhasil ditubahkan oleh R7 Dan bahkan membuat Olic Prodigi Harus kehilangan satu Outer turretnya Di bagian atas Yes Kehilangan satu lagi Objektif kali ini Dan nampaknya berpindah Ke arah mid lane Mencoba untuk mengincar Kerasara Van Rier Tapi Van Rier Nengah sigapnya Mendodge keberadaan Dari seorang Albert Mencoba untuk Pengaman kali Toh Wanderer Yang nampak ya Dicuri oleh Sara Van Rier Di sisi top lane Base inner turret Yang cukup sekarat Kali ini Mencoba untuk dicicil Oleh teman-teman Dari arah Qhoshi Ya ini Dari arah Qhoshi Benar-benar ngepress Habis-habisan ya Setelah mereka Udah ngamanin Turtle Ngamanin juga Para turret Perbedaan goldnya Udah signifikan banget Tentu dari item Mereka Udah leading banget Dan mereka bakal Siap banget Untuk melakukan defense Sedangkan untuk Onic Prodigi Mereka harus benar-benar Well farm banget Harus bisa farming Dengan baik Kalau enggak Mereka bakal Terus di press Habis-habisan Walaupun memang Onic Prodigi Notabene Player-playernya Atau hero-hero Hero-hero teamfight Cuman ini dia Lord Cam Presented by Samsung Galaxy A Series Sudah muncul Dan teman-teman Dari arah Qhoshi Bakal coba Untuk ngeharas Pengen ngambil ke arah Lord Cam Biasa aja ini Yes Yang belum evolve Dan belum enhance juga Kali ini masih Di Lord Menitnya ke sembilan Masih mencoba untuk Dikating-kating aja Tapi bakal Ada sedikit set up Dari kedua belah team Dimana Fenrir Menjadi lini terdepan Mencoba untuk Membuka visionnya Mulai dicicul Wai ke orang Clay Datang pin Dengan ada power of nature Masih bisa ditahan Masih mencoba untuk Membangin time aja Tapi conceal Sudah dilakukan Oleh teman-teman Dari Onic Prodigi Dan bakal Fatal Link Bakal mengincar targetnya Belum dipop up Masih ditahan aja Tapi justru Kali ini Lordnya Kira-kira siapa Yang bakal mengamankan Di wapun depan Sudah dibuka Brake-dragle foam juga Dan kali ini Lord berhati Di tangankah Di angan seorang Pak Witonya Masih mau Lebih lagi Iritel harus hilang Bersumah dengan Yuran Apakah sedikit lagi Iritel mau gak mau Harus mundur Setelah kehilangan Empat pemain lainnya Iya Ditinggal sendirian Memang pasti tidak enak Karena Araki Hooshi Berhasil menembaskan Empat pemain Bertambah lagi Dengan Adi Lord Maju terus pantang mundur Dari Araki Hooshi Mereka ngambil ke arah inner turretnya Arah base turret Bekerja di target operasi juga Tapi kali ini Sepertinya dari Araki Hooshi Lebih memilih Untuk berada Di garis atas Mereka Terutama dengan Dari R7 Di garis depan Bersama dengan Dari Lord Kalau coba untuk Mengharas habis-habisan R7 Dragon Tail yang dikeluarkan Coba untuk mundur Ke arah belakang Terlebih dahulu Karena temen-temennya Belum membackup Dan kali ini Black Dragon Foam Mencoba untuk Merusak strategi Dari Odi Prodigy Dan kali ini Sudah ada di garis depan sana R7 Gak berhenti Tapi lihat bagaimana Vein Masih bisa flicker Tapi tidak bisa selamat Dengan heavy crossbow Yang ditualkan Kedalam tubuhnya Moon Berhasil mencuri Satu point kill Yang baik sekali Satu best tarot Yang berhasil Diambil Dari temen-temen Arar Ki Hosi Di arah mid lane Tapi sebelum itu Aku mau ngingetin juga Bagi temen-temen yang Lagi nobar PPE bisa banget Sambil order Grab Karena ada diskon Sampai dengan 50% Cukup gunakan promo Tinggal diketik GRB.TO Slash PPE Atau Kalian bisa langsung Scan Barcode yang ada Di bawah ini Namun Back to the game Kita bakal melihat Adanya Arar Ki Hosi Yang bakal Lebih berani lagi Setelah mereka Sudah berhasil merontokkan Satu best tarot Dari Onyx Prodigy Setup ulang Kali ini Onyx Prodigy Mereka harus Lebih berhati-hati lagi Iya Harus Harus Mereka Nggak boleh Gegaba juga Tapi kali ini Tifat udah mulai terjadi Reward manipulation Bisa udah dikeluarkan Aduh Fatal Liga yang terbuka Bersama dengan Gold Altar Galiria Onyx Prodigy Memcoba untuk melakukan Serangan balik Blade of the phone Dia gak bisa membuat Dia selamat R7 Tubang Demakan Onyx Prodigy Mencoba untuk mencari Kompensasi Lampian balahan Yura yang harus hilang Konsilnya belum terpakai Tapi Riz Bener-bener Rizkan Banget keadaannya Dia memilih Untuk mundur Dengan selamat Membersihkan Luka-lukanya lagi Karena kalau tidak Dia bakal tumbang Untuk kali keempat Yes, healing terlebih dahulu Dari seorang Riz Yang telah menjadi samsak Yang cukup tebal Di arah depan Dari teman-teman Onyx Prodigy Tapi nampaknya Arar Kihoshi Bakal menunggu 30 detik lagi Kehadiran Lord kita Yang kedua Di Land of Dawn Demon Hunter Sword Sudah didapatkan Di tubuh seorang Moon Tapi lihat Bagaimana kali ini Pedrin Menjadi incaran Mau tidak mau Fenrir Harus mundur Gak bisa lagi Untuk terlalu Bermain jauh Di depan sana Iya cuman Tadi ada Miskalkulasi Dimana Finn harus mengeluarkan Satu wild charge Sehingga Targetnya juga belum dapet Tapi ini dia Lord Enhance Presented by Samsung Galaxy A Series Yang sudah muncul lagi Berada di Daerah teritori Arar Kihoshi Sepertinya Mereka Bakal coba untuk Memancing-mancing Keributan Albert sudah mulai Meninju-ninju Ke arah Lord tersebut Memancing adanya Tidak Kali ini Konsul dari Mungkin dibuka Riss dari arah samping Melakukan flankingnya Tapi kali ini Reward manipulation Dan tak membangkan Terbakan Bunya harus silang Lihat bagaimana V4 Home Gak bisa selamat Dari portal ini keluarga Tapi triple goal Untuk Albert Luki perbeding Yang jari Bendy Albert Bendy Walaupun bisa Safe face Tapi ternyata Bisa diambil oleh Skylar Dan ini akan menjadi One straight push Untuk RR Kihoshi Mereka tanpa ada Hembatan Tanpa ada Gak buat Langsung baca Tidak ada Base turret Base turret Tanpa ada pengawangan Akan menjadi milik RR Kihoshi Inilah dia Congratulation Untuk di game kita Yang pertama RR Kihoshi